Tipe kecerdasan yang kamu miliki. Hai Sobat, selamat datang di Rifki Channel. Tingkat kecerdasan seseorang biasanya diukur dari besarnya IQ yang dimilikinya. Kebanyakan orang menilai kecerdasan berdasarkan kecakapan dalam logika. Namun, ada kecerdasan lain, yaitu kecerdasan majemuk. Mari cari tahu, tipe kecerdasan seperti apa yang kamu miliki, dengan tes sederhana berikut ini. Jawablah 10 pertanyaan berikut dengan jujur dan cepat. Kamu punya waktu 10 detik untuk setiap pertanyaan. Siapkan pena dan kertas untuk mencatat skormu. Tes di nomor 1, apakah kamu suka menyusun puzzle? Waktumu 10 detik untuk menjawab. Waktumu habis, catatlah skormu. Tes di nomor 2, suasana belajar atau suasana kerja seperti apa yang kamu sukai. Waktumu 10 detik untuk menjawab. Waktumu habis, catatlah skormu. Tes di nomor 3, apakah kamu pintar dalam menggambar? Waktumu 10 detik untuk menjawab. Waktumu habis, catatlah skormu. Tes di nomor 4, apakah kamu punya banyak teman akrab? Waktumu 10 detik untuk menjawab. Tes di nomor 5, apakah kamu pintar memasak? Waktumu 10 detik untuk menjawab. Tes di nomor 6, pekerjaan mana yang menurutmu penuh tantangan? Waktumu 10 detik untuk menjawab. Tes di nomor 7, apakah kamu pintar dalam pelajaran matematika? Waktumu 10 detik untuk menjawab. Tes di nomor 6, apakah kamu pintar dalam pelajaran matematika? Waktumu habis, catatlah skormu. Tes di nomor 8, apakah kamu sering melamun? Tes di nomor 9, apakah kamu bisa merasakan perasaan orang lain? Waktumu 10 detik untuk menjawab. Waktumu 10 detik untuk menjawab. Tes di nomor 10, apakah kamu pintar berkomunikasi? Waktumu 10 detik untuk menjawab. Tes di nomor 10, apakah kamu pintar berkomunikasi? Tes di nomor 9. Tes di nomor 10, apakah kamu yang pintar berkomunikasi? Waktumu habis, catatlah skormu. Sekarang jumlahkan total seluruh hasil tesmu Apa kamu sudah siap? Inilah jawaban hasil dari tesmu Jika total skormu 10-15 poin Tipe kecerdasanmu adalah kecerdasan interpersonal Kecerdasan interpersonal ialah Kemampuan untuk memahami dan bekerja sama dengan orang lain Juga kemampuan untuk mengamati dan mengerti maksud motivasi dan perasaan orang lain Kamu sangat pintar bergaul dan pintar dalam menyampaikan ide dan gagasanmu Selain itu kamu berpikiran terbuka sehingga kamu memiliki banyak teman Kecerdasanmu dalam mengolah kata Menjadikan dirimu seorang motivator dan pemimpin yang hebat Jika total skormu 16-20 poin Tipe kecerdasanmu adalah kecerdasan spasial Kecerdasan spasial merupakan kemampuan seseorang untuk memahami Memproses dan berpikir ke dalam bentuk visual Kamu mampu menggambarkan rencanamu dalam bentuk 2 Maupun 3 dimensi di dalam otakmu Kamu juga mampu melakukan pemikiran rumit dan abstrak dengan mudah Dengan kecerdasan yang kamu miliki Pekerjaan terbaik untukmu adalah Pilot, pelukis, penemu, pelaut, dan seorang arsitek Jika total skormu 21-25 poin Tipe kecerdasanmu adalah kecerdasan musikal Kamu dapat membedakan ritme dan nada saat kamu mendengarkan musik Itu karena kamu memiliki kecerdasan musikal Kamu juga bisa membuat, mengenali, dan mereproduksi kembali suara yang pernah kamu dengar Banyak orang yang cerdas di musik Juga cerdas secara matematis Begitu juga dengan dirimu Saat melakukan tugas sehari-hari Kamu memiliki kebiasaan bersenandung Atau menabuh sesuatu layaknya kamu menabuh drum Jika total skormu 26-30 poin Tipe kecerdasanmu adalah kecerdasan eksistensial Kecerdasan eksistensial adalah Kemampuan seseorang untuk menjawab persoalan terdalam masalah eksistensi Atau keberadaan manusia Kamu memiliki kecerdasan yang melampaui apa yang dimiliki orang normal Ini adalah kemampuanmu Untuk berpikir tentang pertanyaan yang jauh lebih besar dalam hidup ini Seperti bagaimana kita tercipta Mengapa kita akan mati Atau apa arti dari kehidupan ini Kamu juga dapat menebak jika teman dan keluargamu sedang ada masalah Dan seringkali mereka datang kepadamu Untuk mendapatkan nasehat untuk jalan keluar masalah mereka Itulah tadi Tes psikologi sederhana Untuk mengetahui tipe kecerdasan dirimu Jadi sudahkah kamu tahu tipe kecerdasanmu Dan siap untuk berkarya Oke sobat Jika kalian suka videonya Silahkan subscribe, like, komen, dan share videonya Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya